Bagi kita semua, perkenalkan nama saya Romito Pasaribu, MIM 21902036, kelas A1, angkatan 2019-2020. Di sini saya akan membawa materi tentang checklist analisis kelayakan usaha. Produk jasa yang saya bawakan, warung coklat real. Penyusunan konsep itu ada lima. Yang satu, analisis kekuatan ide bisnis atau produk jasa. Terbagi potensi rendah, minus satu, potensi sedang, nol, potensi tinggi, satu. 1.1, tingkat yang diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Bernilai tujuh, 1.2, permintaan produk atau jasa disurpek secara langsung atau online. Bernilai tujuh, total S-nya sama dengan 4,5. 2. Kelayakan target industri terbagi menjadi potensi rendah, minus satu, potensi sedang, nol, potensi tinggi, satu. 2.1, daya tarik industri. Bernilai tujuh, 2.2, daya tarik target pasar dan konsumen. Bernilai tujuh, total S-nya sama dengan tujuh. 3. Analisis kelayakan organisasi terbagi menjadi potensi rendah, minus satu, potensi sedang, nol, potensi tinggi, satu. 3.1, kecakapan manajemen bernilai satu. 3.2, kecukupan sumber daya bernilai nol. S-nya sama dengan 0,5. 4. Kelayakan finansial terbagi menjadi potensi rendah, minus satu, potensi sedang, nol, potensi tinggi, satu. 4.1, total modal awal yang dibutuhkan, bernilai minus dua. 4.2, kinerja keuangan bisnis sejenis bernilai nol. 4.3, daya tarik finansial keseluruhan bernilai tiga. Total S-nya sama dengan 0,5. 5. Potensi keseluruhan. Keterangannya, potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian. Mulai dari minus satu sampai nol sama dengan tidak layak. 0 sampai 2 disebut layak. 2 dan seterusnya disebut sangat layak. Bagian satu, kekuatan ide bisnis. 4. Sama dengan potensi sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi, untuk segera diwujudkan desain produknya. Bagian dua, isu terkait industri pasar. 0,4. Potensi layak. Saran untuk meningkatkan potensi, identifikasi kemungkinan pasar yang lebih luas. Bagian tiga, kelayakan organisasi. Tiga, sama dengan potensi sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi, untuk segera diwujudkan desain organisasinya. Empat, isu finansial. Dua, sama dengan layak. Untuk segera diwujudkan desain finansialnya. Penilaian keseluruhannya, atau X sama dengan 3,1, sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi, untuk segera ditindaklanjuti langkah-langkah pengembangan bisnisnya. Ringkasan dari keseluruhannya adalah, ide bisnis ini berpotensi layak untuk dikembangkan dan segera ditindaklanjutkan langkah-langkah dan pengembangan bisnisnya. Demikian materi yang saya bawakan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.